Petualang Asmara, Jilib 38. Kun Leong kini siap siaga dan hendak melawan mati-matian. Berbeda dengan tadi ketika menghadapi Bukong, dia tadi tidak mau melukai berat apalagi membunuh pemuda itu, akan tetapi sekarang, maklum bahwa nenek ini adalah orang terakhir yang membunuh ayah bundanya, dia tidak hanya mengelak dan menangkis, namun juga balas menyerang. Si Uut. Kedua lengan KWI Eng Nyocu bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Kun Leong, ada pun yang kiri mencengkeram ke arah bawah pusar. Dua serangan sekaligus yang merupakan cengkeraman maut dan yang datangnya amat cepat. Kun Leong menggerakkan kedua lengannya ke atas dan ke bawah menangkis. Duk. Duk. Tangkisan yang amat kuat sehingga kedua lengan lawan terpental, namun dengan amat cepatnya KWI Eng Nyocu sudah menyerang lagi dengan cakar ke arah metu dan dada. Plak. Duk. Hai. Kun Leong menangkis dua kali dan dalam detik berikutnya melanjutkan dengan hantaman tangan kiri dan dengan tangan terbuka. Tangan kirinya mengeluarkan uap putih dan itulah pukulan Pek In Chiang yang sangat ampuh, yang dia pelajari dari manusia sakti Tiong Pek Ho Chiang. KWI Eng Nyocu cepat menangkis dengan kedua tangannya sambil melempar tubuh ke kiri, akan tetapi tetap saja hawa pukulan membuat dia terjengkang dan bergulingan. Dia tidak terluka parah, tetapi mengalami kekagetan hebat sekali. Tak disangkanya bahwa pemuda itu benar-benar amat lihai. Dia sudah meloncat bangun lagi, dan berseru lomo, kenapa kau diam saja? Bantulah aku. Kakek raksasa itu tertawa bergelap. Wahaha. Nyocu, hanya menghadapi seorang bocah gundul saja kenapa harus minta bantuanku? Engkau sendiri tidak mau memenuhi permintaanku, bagaimana aku bisa memenuhi permintaanmu sekali ini? KWI Eng Nyocu sudah kembali menyambut serangan Kun Leong. Sekali ini Kun Leong yang menyerang dan serangannya itu adalah pukulan dari jurus Imbiang Sien Kun dan masih menggunakan tenaga Pek In Chiang. Dia mengambil keputusan untuk menggunakan ilmu yang didapatnya dari Tiong Pek Ho Chiang tokoh besar Siao Lim Pai itu untuk merampas kembali dan mempertahankan benda pusaka Siao Lim Pai. Plak-plak. KWI Eng Nyocu masih mampu menangkis, akan tetapi kembali dia terhuyung. Dia masih sempat mengirim cakar mautnya dan melihat kuku-kuku meruncing itu menyambar dekat mukanya, dengan gemas Kun Leong menyentil dengan jari teluncunya. Krak dan patahlah sebuah kuku runcing dari ibu jari tangan kiri KWI Eng Nyocu. Aih. Lomo, bantulah aku, dan aku akan melayanimu semalam nanti. Keparat. Hahaha. Begitu baru sepadan namanya. Kini raksasa itu sudah bergerak maju, sepasang lengannya yang sebesar paha orang dan panjang berbulu itu sudah menyambar dari kanan kiri dengan membawa angin pukulan yang didasyat. Aih Kun Leong kaget bukan main. Cepat dia mengelak ke belakang, kemudian tangannya menampar ke arah leher lawan. Raksasa itu tidak mengelak, hanya mengangkat bahunya ke atas menerima tamparan itu. Ges. Tamparan amat hebat yang dilakukan oleh Kun Leong itu akibatnya membuat pemuda ini terpelanting sendiri seolah-olah dia tadi menampar sebuah gunung baja. Hahaha. Kakek itu tertawa dan dengan cepatnya menubruk seperti sikap seekor harimau menubruk seekor domba. Dengan menggunakan kedua tangan menekan bumi, Kun Leong mencelat ke atas untuk menghindarkan, namun lengan kakek raksasa itu terlalu panjang sehingga tetap saja diadapat dirangkul dan dipeluk rat-rat. Dua lengan panjang besar itu seperti dua ekor ular membelit tubuhnya, melingkari leher serta pinggangnya dengan kekuatan belalai seekor gajah. Terpaksa Kun Leong menggunakan tikahi ibeng karena kalau tidak, dia tentu tak akan dapat bernapas dan jangan-jangan tulang-tulang iganya akan remuk. Aduh, awal uang raksasa itu berteriak-teriak dengan mat melotot ketika merasa betapa tenaganya memberobot keluar disedot oleh tubuh pemuda yang dipeluknya itu. Melihat ini, Kwe Eng Nyo Chu segera melolos sapu tangannya dan sekali dia menggerakkan tangan, sapu tangan itu meluncur ke arah leher Kun Leong. Prat, tubuh Kun Leong menjadi lemas karena jalan darahnya telah tertotok secara tepat sekali. Andai kata Kwe Eng Nyo Chu menggunakan tangannya, tentu tenaga sinkang nenek ini pun akan ikut tersedot oleh TKHI Ibang. Namun sebagai ketua Kwe Eng Pang dan sebagai seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang sudah luas pengetahuannya, melihat keadaan raksasa tadi dia sudah dapat menduga, sungguh pun penuh keheranan, maka dia menggunakan sapu tangannya sebagai pengganti jari tangan. Raksasa itu adalah Tian Ong Lomo. Dia bukan lain adalah guru dari Tok Jau Lomo, dan dia adalah Su Heng dari Mendiang Tian Te Sam Lomo. Tempat tinggalnya adalah di kaki pegunungan Godi San dan pada hari itu dia sedang menjadi tamu KWI Eng Nyo Chu yang merasa kehilangan teman-teman, sengaja mendekati kakek raksasa yang lihai ini untuk diajak bersekutu mencari bokor emas yang tulen, juga untuk membalas dendamnya kepada Panglima DHOO. Tian Ong Lomo melepaskan pelukannya dan mengusap keringatnya dari kening. Hebat benar, ilmu apa itu tadi? Seperti setan saja, tahu-tahu tenagaku disedotnya tanpa dapat ku tahan. Hem, ilmu itu kalau bukan TKHI I Beng apalagi kata KWI Eng Nyo Chu. TKHI I Beng Leong Bukong menghampiri dan bertanya kaget. Dia pun terheran-heran menyaksikan kelihayan Kun Leong sehingga setelah dikeroyok dua oleh ibunya dan Tian Ong Lomo, baru dapat ditangkap. TKHI I Beng? Bukankah katanya hanya pendekar Chia Keng Hang yang memilikinya tanya pula Tian Ong Lomo? Hem, siapa tahu bocah ini telah mewarisinya. Bocah ini amat penting. Bunuh saja dia, ibu. Dia berbahaya kata bukong. Husih! Bodoh kau! Dia ini penting sekali. Pertama, dialah yang agaknya tahu di mana letaknya bokor yang tulen. Kedua, kalau dia mengerti TKHI I Beng, hem, kita bisa siksa dan paksa dia untuk mengajarkannya kepada kami. Hahaha, pikiran bagus sekali. Dia harus ditahan dan dibelenggu kuat-kuat. Jangan khawatir, pergunakan ini untuk mengikatnya, dia tidak akan mampu lolos kakek raksasa itu segera melepaskan kolor celananya yang berwarna hitam. Benda ini terbuat dari otot binatang ajaib di Gobi, dan ulatnya tidak ada yang dapat menandinginya. Kaki dan tangan Kun Liong lalu dibelenggu dengan tali otot itu, dan dia dilempar ke dalam kamar tahanan, dijaga ketat oleh selosin orang penjaga. Malam itu sunyi sekali. Tiap dua jam sekali selosin penjaga yang menjaga di luar kamar tahanan Kun Liong diganti dan di antara mereka itu dipilih para anak murid yang sudah tinggi tingkat kepandainya. Sementara itu, di kamar para pelayan, tidak jauh dari kamar KWI yang Niocu, tiga orang pelayan wanita muda saling berbisik-bisik. Malam ini Niocu tak mau diganggu, kita menganggur, kata seorang yang paling genit. Hem, kenapa Niocu suka melayani kakek seperti itu? Idih, menjijikan sekali, raksasa seperti itu, bisa mati aku kalau harus melayaninya kata yang kedua sambil terkekeh genit. Kalian jangan main-main, apabila terdengar Niocu kalian bisa dibunuh, kata pelayan ketiga yang mukanya bopeng. Sebaiknya kita pergi saja ke kamar Kongcu, dia tentu membutuhkan kita. Lebih senang melayani dia, biarpun hanya untuk memijati tubuhnya yang kuat dan gagah, kata orang pertama. Cocok. Mari kita menghadap Kongcu. Sudah lebih sepekan dia tidak mengundang kita. Pergilah kalian. Aku sih tidak dibutuhkan Kongcu, kata yang bopeng. Ayuh, ahawaii, kau sebenarnya cantik sekali, lebih manis daripada kami berdua, sayangmu kamu banyak totol-totol hitam. Kau sih tidak mau menurut, kalau kau mau berobat dan totol-totolmu itu bersih, tentu Kongcu akan tergila-gila kepadamu. Huh, aku tidak memikirkan soal itu. Pergilah kalian kepadanya, aku sendiri akan menjaga di kamar ini, kalau-kalau Niocu membutuhkan sesuatu. Jika nanti dia memanggil dan kita bertiga tidak ada semua, bukankah celaka? Kau mau menjaga di sini untuk kami? Ahaha, ahawaii kau baik sekali. Pergi dan bersenanglah, kata ahawaii yang bopeng. Dua orang pelayan itu cepat berdandan, menambah bedak dan gincu di muka dan bibir, memakai beberapa tetes minyak wangi, membereskan rambut serta pakaian, kemudian sambil tersenyum-senyum dan tertawa-tawa genit mereka pun menuju ke kamar Leong Bukong yang memang sudah menjadikan mereka berdua sebagai kekasihnya dan kadang-kadang memanggil mereka ke kamarnya untuk melayaninya bersenang-senang. Sesudah dua orang pelayan itu pergi, ahawaii yang mukanya bopeng itu cepat meloncat keluar dari kamar, tangannya mengusap mukanya dan, ada selaput tipis terlepas atau terkupas dari kulit mukanya yang halus dan sedikit pun tidak ada totol hitamnya. Darah ini sama sekali bukan bopeng, melainkan mempunyai wajah yang cantik jelita dan tidak ada cacat bopengnya setitik pun. Gerakannya berubah lincah sekali pada saat dia berkelebat lenyap dalam gelap. Siapakah darah jelita ini? Dia bukan lain adalah Lim Hwe Isian, darah cantik murid Gak Leong di Secuan, atau masih terhitung cucu keponakan murid dari Panglima GHO karena Gak Leong adalah murid keponakan Panglima besar itu. Sudah sebulan lebih Hwe Isian menyelundup ke KWIO dan diterima sebagai pelayan. Dia dapat melindungi dirinya dari bukong yang masuk ke ranjang itu dengan jalan menyelaputi mukanya dengan selaput tipis sehingga mukanya yang cantik jelita itu menjadi bopeng. Dan semua ini dikerjakan untuk memenuhi rencana dan siasat Siagyo Keng, putri pendekar sakti Siagyo Keng Hong. Setelah menyelinap di tempat gelap agak jauh dari kelompok bangunan, terdengar suara burung malam. Hwe Isian cepat menghampiri dan ternyata Gio Keng telah berada di situ, tepat seperti telah mereka janjikan. Gio Keng sudah mendengar dari ayahnya tentang ayah Bunda Kun Leong yang dibunuh oleh lima datuk, juga mengenai bokor yang dipalsukan dan yang diduga dilakukan oleh KWI Eng Nyo Chu. Karena merasa marah mendengar kematian bibir gurunya Gu Yansu dan suaminya, Gio Keng lalu minggat untuk menyelidiki KWI OU dan di jalan dia berjumpa dengan Hwe Isian yang tentu saja sudah dikenalnya. Bagaimana, Hwe Isian? Sudah dapatkah kau menyelidiki tentang bokor? S.S.S.T.P.T. Cia Li Hiap, Hwe Isian menyebut Li Hiap kepada Gio Keng mengingat bahwa Nona ini adalah putri pendekar sakti Cia Keng Hang dan yang diatau memiliki tingkat ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri. Ada berita hebat sekali. Dengan suara bisik-bisik Hwe Isian lalu menuturkan mengenai munculnya Yeap Kun Leong yang hendak merampas kembali dua benda pusaka Siao Lim Pai. Dia sudah berhasil mengalahkan Leong Bukong dan merampas pusaka, akan tetapi dia dikeroyok oleh KWI Eng Nyo Chu dan Tian Ong Lomo, tertawan dan dijebloskan di dalam kamar tahanan bawah tanah. Gio Keng membanting-banting kakinya dengan gemas. Si Tolol itu, sungguh tidak tahu diri, berani mendatangi goa-goa harimau. Biar dia rasakan kelancangannya sendiri itu. Tetapi, Li Hiap, dia itu orang baik. Kita harus menolongnya. Dengan adanya dia yang membantu kita, agaknya pekerjaan kita akan lebih ringan. Pula, bukankah dia pun berhak untuk membalas kematian orang tuanya? Oleh karena suara ini dilakukan dalam bisik-bisik, maka Gio Keng tak dapat menangkap getaran aneh dalam suara HWI Sian ini. Akhirnya, mengingat bahwa betapapun juga dia tetap harus menolong Kun Leong, dia mengangguk dan keduanya lalu berindap mendekati kelompok bangunan. Tidak percuma selama sebulan HWI Sian menjadi pelayan di situ. Selama itu dia sudah menyelidiki semua tempat rahasia dan tahu di manakun Leong disekap. Dengan hati-hati dua orang darah perkasa ini menyelinap, HWI Sian di depan dan Gio Keng di belakang. Gio Keng telah menyerahkan sebatang pedang kepada HWI Sian, sedangkan dia sendiri memegang pedang Ging HWI Akyam yang berkilauan, sebatang pedang pusaka perak yang ampuh. Ketika kedua orang darah itu menuruni anak tangga menuju ke kamar tahanan di bawah tanah, mereka bengong melihat betapa pintu menembus ke anak tangga itu telah terbuka dan dua orang penjaga pintu telah menggelepak dan tidur alias bingsan tanpa luka. Lebih besar lagi keheranan mereka pada saat mereka melihat dua belas orang penjaga di luar kamar tahanan sudah rebah malang melintang, kesemuanya pingsan dan kamar tahanan itu sendiri sudah kosong. Tampak kolor hitam terbuat dari otot yang sangat dibanggakan oleh Tian Ong Lomo itu menggeletak di tengah kamar tahanan, akan tetapi Kun Leong si pemuda gundul sudah tidak berada di tempat itu. Kemana dia Gio Keng bertanya heran. Entah, tapi itu tadi tali pengikatnya, tentu dia telah dapat meloloskan diri, atau mungkin ada yang menolongnya. Mari kita cepat keluar sebelum ada penjaga yang melihatnya, dua orang darah itu bergegas keluar dari kamar tahanan bawah tanah. Kemanakah perginya Kun Leong? Dugaan Hwe Isian memang benar. Pemuda itu mampu meloloskan diri, akan tetapi bukan karena pertolongan orang lain. Tian Ong Lomo terlalu memandang rendah pemuda ini, tidak tahu bahwa pemuda ini adalah murid gemblengan dari tokoh sakti Siao Lim Pai Tiong Pek Ho Siang. Sebagai murid Siao Lim Pai tentu saja dia telah mempelajari ilmu Jiu Kut Keng, yaitu ilmu melemaskan tulang dan tubuh dari Siao Lim Pai, bahkan dia sudah mempelajari bagian tingkat tinggi ilmu ini karena digembleng oleh Tiong Pek Ho Siang sendiri. Oleh karena itu, ketika dia dimasukkan ke dalam kamar tahanan, sebentar saja dia sudah bisa meloloskan kaki tangannya dari belenggu otot hitam itu tanpa mematahkan belenggu karena untuk mematahkan belenggu yang ulet dan mulur itu memang tidak mungkin. Ketika melihat malam tiba dan para penjaga sudah mengantuk, dengan gerakan secepat kilat Kung Leong lalu mematahkan pintu besi kamar tahanan dan sebelum 12 orang penjaga yang sebagian besar sudah setengah pulas itu dapat berteriak, tubuhnya segera menyambar ke sana-sini dan totokan-totokannya membuat tubuh selosin orang penjaga itu malang melintang dan tumpang tindih dalam keadaan ngorok tapi bukan tertidur pulas melainkan pingsan. Cepat dia lari ke pintu di atas anak tangga yang menuju ke jalan keluar. Di sini terdapat pula dua orang penjaga dan mereka ini pun dibikin pulas sebelum sempat berteriak. Kung Leong kini mengerti bahwa kalau dia hanya menggunakan cengli, aturan, saja terhadap ketua KWI Engpang akan percuma. Terpaksa dia harus menggunakan kekerasan, yaitu dengan paksa dia akan berusaha mencuri kembali pusaka-pusaka Siaw Lin Pai itu, lalu dia akan berusaha membunuh orang terakhir yang menjadi pembunuh ayah bundanya. Gerakannya ringan serta cepat sekali, dan tak lama kemudian dia telah mengintai di luar jendela sebuah kamar. Kamar KWI Eng Nyo Chu. Memang Kung Leong tidak dapat melihat ke dalam, namun tolinganya yang berpendengaran tajam mampu menangkap suara KWI Eng Nyo Chu dan kakek Tian Ong Lomo yang bercakap-cakap di dalam kamar itu. Ah, Ang HWI Nyo, sungguh aku tidak menyangka bahwa engkau yang terkenal sebagai seorang gadis itu ternyata hanya kabar kosong belaka suara kakek itu penuh kecewa dan penyesalan. Cih, tua bangka tak tahu malu. Bagaimu apa sih bedanya? Engkau tergila-gila kepadaku dan karena engkau sudah membantu dan aku pun telah berjanji, maka aku menyerahkan diriku kepadamu dan kau masih berani mengomel. Aku bukannya mengomel. Engkau hebat dan aku cinta kepadamu, Nyo Chu, akan tetapi aku hanya heran bahwa kenyataannya. Bodoh! Aku terkenal sebagai seorang perawan karena aku tidak pernah menikah, bukan berarti bahwa aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Bahkan aku telah menjadi seorang ibu. Hah, tanda seru. Engkau kuanggap sebagai seorang sahabat baik, lomo, dan ku harap selanjutnya kita dapat bekerjasama untuk memperoleh bokor pusaka itu. Maka biarlah ku buka rahasiaku kepadamu seorang. Ketahuilah bahwa dulu, aku berhubungan dengan seorang pemuda si Liong. Hubungan kami sangat akrab dan karena bujuk rayunya aku tidak dapat lagi mempertahankan diri sampai aku mengandung. Akan tetapi apa yang dilakukan pemuda keparat itu? Dia tak mau mengakui kandunganku karena dia merasa malu menjadi suami seorang anggota kaum sesat, katanya. Nah, aku lalu membunuhnya dan setelah anak itu terlahir, ku angkat dia menjadi anakku. Padahal dia anakku sendiri, hasil dari hubunganku dengan pemuda si Liong itu, anak terlahir tidak sah. Liong bukong? Benar. Nah, kau sudah mendengar dan ku harap saja engkau dapat menyimpan rahasia ini baik-baik. Tentu saja selama engkau suka melayaniku, manis. Aku akan melayanimu sepuasmu asal engkau selalu suka membantuku. Kun Liong yang mendengarkan penuturan wanita itu menjadi bengong, karena itu tanpa disadarinya timbul rasa kasihan di dalam hatinya terhadap KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo. Kembali ada seorang manusia menjadi korban apa yang tadinya dianggapnya cinta? Benarkah cinta itu selalu mendatangkan malapetaka? Betapa banyaknya peristiwa yang disaksikannya sendiri, peristiwa menyedihkan akibat perasaan yang terkenal dinamakan cinta? HWI Sian mencintanya dan karena dia tidak dapat membalasnya, darah itu merana. Demikian pula dengan Yuanita. Dan Li HWA, demi cintanya pada Yuan, keduanya menjadi korban dan binasa. Sekarang, ternyata KWI Eng Nyo Chu, seorang di antara datu kaum sesat yang namanya terkenal di seluruh dunia Kang Ou dan ditakuti, yang terkenal sebagai seorang gadis tua, kiranya hanyalah seorang wanita korban cinta sehingga melahirkan seorang anak yang terpaksa dianggap sebagai anak angkat. Tiba-tiba terdengar bentakan keras di sebelah belakangnya. Keparat, jadi engkau dapat meloloskan diri. Kalau begitu engkau memang layak mampus. Ucapan ini disusul menyambarnya sebatang pedang kilat yang mengejutkan Kun Liong. Akan tetapi pemuda gundul ini sudah bisa menghindarkan diri, mengelak dengan loncatan ke kiri dan dia pun berhadapan dengan Liong Bukong yang sudah memegang pedang Louis Chong Kiam. Terdengar bentakan-bentakan dan sebentar saja Kun Liong sudah dikurung, bahkan kini KWI Eng Nyo Chu sendiri dengan rambut masih kusut dan muka masih kemerahan, sudah datang pula bersama Tian Ong Lomo, kakek raksasa bermata lebar yang mulai malam itu telah menjadi kekasihnya itu. Kepung! Tangkap dia! Jangan biarkan dia lolos teriak KWI Eng Nyo Chu yang merasa amat terkejut melihat tawanan penting itu telah dapat lolos. Akan tetapi karena semua anggota KWI Eng Pang tahu betapa lihainya pemuda gundul ini, mereka hanya mengepung dari jarak jauh dengan membentuk lingkaran dan memegang ngobor sehingga tempat itu menjadi terang sekali, sedangkan yang maju menyerang Kun Liong tentu saja adalah KWI Eng Nyo Chu sendiri yang kini mempergunakan sebuah kebutan bulu panjang berwarna kuning di samping cengkeraman kukunya yang beracun. Sedangkan Tian Ong Lomo sudah pula mengeluarkan senjatanya yang luar biasa dan mengerikan, yaitu sehelai sabuk terbuat dari baja lemas berbentuk runcing tajam penuh dengan gigi seperti gergaji. Sebuah senjata yang sangat mengerikan, apalagi dimainkan oleh seorang yang bertenaga gajah seperti kakek itu, senjata aneh ini lenyap bentuknya dan hanya terdengar suara mengaung dan tampak sinar bergulung-gulung seperti seekor naga bermain di angkasa. Selain dua orang tokoh sakti ini, Liong Mukong juga ikut pula mengeroyok dengan pedang pusakanya yang ampuh. Karena maklum bahwa kini dia menghadapi orang-orang pandai dan nyawanya terancam bahaya, maka sekali ini Kun Liong tidak hanya menjaga diri seperti tadi pertama kali dia dikeroyok, melainkan tubuhnya mencelat ke sana kemarin mengerahkan ginkangnya dan dia sudah membalas dengan pukulan-pukulan yang tak kalah berbahayanya pula kepada tiga orang pengeroyoknya. Tapi, karena tiga orang itu masing-masing menggunakan senjata ampuh dan hebat, tentu saja Kun Liong tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan TKHI Beng, terpaksa hanya mengerahkan dan mengandalkan kecepatan gerakannya. Tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet yang berterbangan di antara sinar-sinar senjata lawan yang bergulung-gulung. Tiba-tiba timbul kekacauan di bagian kiri para pengepung karena beberapa orang anggota KWI Engpang mendadak keroboh, kemudian berkelebatlah bayangan dua orang gadis yang keduanya sama-sama memegang sebatang pedang dan gerakannya amat gesit, terutama sekali gadis yang pedangnya mengeluarkan sinar perak. Mereka ini bukan lain adalah Cia Gio Keng dengan pedang Lin Hwe Akyam dan Lin Hwe Isian yang memegang sebatang pedang yang baik pula. Keduanya sudah menerjang dan memasuki kepungan, lantas tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menyerbu ke medan pertandingan membantu Kun Liong. Kun Liong, mari kita rasmi iblis-iblis ini kata Hwe Isian sambil memutar pedangnya menyerang Tian Ong Lomo. Hwe Isian Kun Liong berseru kaget dan girang, kemudian melihat pula Gio Keng dan berseru Nona Cia. Akan tetapi Gio Keng tidak menjawab. Hatinya malah menerongkol. Mengapa Kun Liong tadi menyebut Hwe Isian dengan namanya begitu saja, dengan suara mesra, sedangkan kepadanya menyebut Nona Cia segala macam? Dia tidak mengerti bahwa sengaja Kun Liong menyebutnya Nona untuk mengangkatnya, untuk menghormatinya sebagai putri pendekar sakti Cia Keng Hong, apalagi mereka berada di depan banyak orang. Cia Gio Keng cepat melepaskan anak panah berapi. Anak panah itu meluncur ke udara, tinggi sekali dan tampak api kehijauan menyala-nyala. Itulah tanda rahasia yang diberikan kepada pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Tio Ho Kuhan dan sudah siap menanti di pantai untuk menyerbu begitu ada tanda dari Cia Gio Keng. Setelah itu, Gio Keng membantu Hwe Isian yang segera terdesak oleh senjata berbentuk gergaji di tangan Tian Ong Lomo. Adapun Kun Liong kini menghadapi Kwe Eng Nyo Chu seorang diri, cepat dia mendesaknya dan berkata, Kwe Eng Nyo Chu, sekarang tiba saatnya aku membalaskan kematian ayah bundaku. Kau lah salah seorang di antara mereka yang membunuh ayah bundaku. Wajah Kwe Eng Nyo Chu menjadi pucat. Kau, sudah tahu. Hai 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 hik dia memaksa diri tertawa untuk menutupi rasa gentarnya melihat betapa lihainya pemuda gundul ini. Kalau begitu biar kau kukirim menyusul ayah bundamu. Sementara itu, begitu Liong Bukong melihat munculnya Cia Glock Teng, seketika kumat gilanya. Dia tergila-gila kepada nona ini dan kini melihat wajah cantik itu di bawah cahaya penerangan obor yang kemerahan, dia terpesona sehingga sampai lama dia diam saja berdiri tegak dengan pedang di tangan. Bukong, cepat bantulah aku Kwe Eng Nyo Chu berseru minta bantuan putranya karena sebagian besar bulu kebutannya kena ditampar tangan Kun Liong hingga membodol dan berhamburan. Demikian kuatnya jari jemari tangan pemuda itu sehingga kebutannya yang biasanya dapat menghancurkan batu karang itu kini membodol kena tamparan jari tangan Kun Liong. Akan tetapi seperti orang mabuk, Bukong sama sekali tak mempedulikan ibunya, bahkan dia lalu meloncat ke depan Gio Keng dan berkata, Nona Cia Gio Keng, selamat datang di tempatku yang buruk. Nona, mengapa Nona datang sebagai penyerbu? Bukankah kita sahabat baik dan bukankah aku mempunyai niat baik terhadap dirimu? Nona, aku masih cinta kepadamu, selamanya aku cinta kepadamu. Keparat Gio Keng menjadi merah sekali mukanya. Harusnya akui bahwa dia dahulu tertarik kepada pemuda tampan ini, dan andai kata Bukong tidak bersikap semanis itu di hadapan banyak orang, agaknya dia pun akan lebih merasa bangga daripada marah. Akan tetapi, di depan banyak orang, apalagi di depan Kun Liong dan Hwe I Sian, pemuda ini berani menyatakan cintanya. Oleh karena itu sambil membentak pedangnya berkelebat menyerang dengan tusukan kilat. Keringk! Bukong menangkis dan Gio Keng menjadi makin marah. Kepandainya kini tentu saja tidak dapat disamakan dengan dahulu, ketika Liong Bukong datang ke Cien Lingsan. Dia sudah memperoleh kemajuan hebat dan begitu dia memutar pedang mendesak, Bukong menjadi terkejut dan hanya dapat menangkis sambil mundur. Bagaimanapun juga pemuda ini bukanlah orang sembelarangan dan dia sudah mewarisi kepandaian ibunya. Hanya dia benar-benar jatuh hati kepada Gio Keng dan tidak mau melukainya, maka dalam pertandingan itu, dia terus main mundur didesak oleh Gio Keng sehingga makin lama keduanya makin menjauh dari medan pertandingan. Setelah ditinggalkan Gio Keng, tentu saja Hwe I Sian menjadi reput sekali. Walaupun dia juga seorang darah yang berilmu tinggi, akan tetapi ilmunya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Gio Keng, apalagi dibandingkan dengan kepandaian Tian Ong Lomo. Dia lalu terdesak hebat sekali dan beberapa kali hampir saja dia menjadi korban senjata gergaji di tangan lawannya yang tertawa-tawa mengejek. Huah ha ha, mukamu yang halus akanku gurat-gurat malang melintang, tubuhmu yang montok akanku robek dengan senjataku. Huah ha 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 kakek itu agaknya girang sekali dapat mendesak Hwe I Sian yang merupakan makanan empuk baginya. Namun Hwe I Sian menggigit bibir dan tak pernah mau menyerah, bahkan lantas memutar pedannya dengan gerakan nekat. Wir, senjata gergaji itu menyambar dengan gerakan berputar. Hwe I Sian menangkis. Plak, krek. Hwe I Sian mengeluh karena hampir saja kulit telapak tangannya terkupas saat dia hendak mempertahankan pedannya yang kena dikait dan diputar oleh senjata lawan sehingga akhirnya patah-patah. Tangan kiri kakek itu menyambar ke arah kepala Hwe I Sian. Ketika darah itu mengelak, tiba-tiba saja tangan itu menghantam ke bawah. Plak, telapak tangan kiri kakek itu telah menampar paha kanan Hwe I Sian dengan sikap kurang ajar sekali, akan tetapi karena tamparan itu mengandung hawa sinkang yang beracun, akibatnya Hwe I Sian terpelanting. Huah ha ha kakek itu maju dengan senjatanya digerakan ke arah muka Hwe I Sian. Plak, buk. Akado wuh, kakek raksasa itu terhuyung mundur. Baru saja lengannya yang memegang senjata kena ditampar tangan Kun Liong kemudian pinggangnya dihantam pemuda itu. Untunglah Kun Liong masih sempat melihat saat Hwe I Sian terancam maut, maka pemuda ini cepat-cepat meninggalkan KWI Eng Nyo Chu yang sesungguhnya telah terdersak, untuk menolong nyawa Hwe I Sian dan dia berhasil. Kun Liong, aku, aku terluka, ah, Hwe I Sian mengeluh tidak dapat bangkit kembali, ah hanya terasa panas dan kakinya lumpuh. Jangan khawatir, aku melindungimu kini Kun Liong menyambar pedang buntung bekas milik Hwe I Sian dan dengan senjata ini, dia mainkan ilmu silat siang Liong Pang, diimbangi oleh tangan kirinya yang dipergunakan sebagai tongkat. Hebat bukan main permainan ini sehingga meskipun kakek raksasa dan KWI Eng Nyo Chu mengeroyoknya, dia tetap dapat mempertahankan diri dan sekaligus juga melindungi tubuh Hwe I Sian yang rebah miring. Tiba-tiba saja terdengar sorak-sorai dan munculah pasukan yang ditimpin oleh Tio Ho Kwan. Jumlah mereka banyak sekali dan terjadilah perang campuh yang seru dan kacau balau di mana anak-anak buah KWI Eng Pang mengalami himpitan yang luar biasa hingga mereka menjadi panik. Adapun Tio Ho Kwan ketika melihat Kun Liong dikeroyok dan Hwe I Sian menggelepak dilindungi oleh Kun Liong, segera menerjang maju. Di tangannya terpegang sabuk pecut, yaitu senjata John Pian, ruyung lemas, yang sangat lihai. Pada waktu dia menggerakkan pecutnya, terdengar bunyi ledakan-ledakan keras dan terdengar dia berseru, Tua Bang Katian Ong Lomo, tak tahu malu melakukan pengeroyokan, akulah lawanmu. Jelas nampak betapa kakek raksasa ini jari ketika melihat kakek tinggi kurus yang seperti orang pengantuk itu. Dia sudah mengenal Tio Ho Kwan, mengenal pengawal nomor satu dari Panglima DHOO yang berjuluk Bankin KWI, Iblis Berternaga Selaksakati, dan Amatli Hai ini. Tetapi dia juga menggereng keras, dan senjatanya yang juga berupa sabuk akan tetapi berbentuk gergaji, digerakan dengan sangat cepat. Terjadilah pertandingan antara dua orang sakti ini. Kini Kun Leong kembali menyerang KWI Eng Nyo Chu yang menjadi makin panik. Kun Leong, ku serahkan pusaka Siao Lim Pai, tetapi engkau bebaskan aku dari sini, nenek itu memohon, akan tetapi Kun Leong tidak menjawab, melainkan mendesak terus dengan pedang buntungnya. Kering trak-trak, ayuh! KWI Eng Nyo Chu memetik angeri ketika kuku jari tangan kanannya semua buntung terbabat pedang buntung. Dengan nekat dia lalu menghantamkan kebutannya ke arah kepala Kun Leong. Pemuda ini menggerakkan pedang buntungnya dan segera bulu kebutan melibat pedangnya sehingga tidak dapat ditarik kembali, sedangkan tangan kiri nenek itu sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya. Kun Leong juga menggerakkan tangan kiri, menyambut. Dia merasa sakit sekali ketika kuku-kuku runcing mencengkeram telapak tangannya, namun segera nenek itu menjerit dan jatuh berlutut ketika tenaga singkangnya membanjir keluar di sedot melalui telapak tangan pemuda yang dicengkeramnya. Aulu umah, celaka dia berseru dan berusaha untuk menarik kembali tangannya. Selakanya kebutannya melibat pedang buntung dan tak dapat digerakkan pula dan ketika dia mengerahkan seluruh tenaga singkang untuk menarik tangannya yang melekat, makin banyak singkangnya memberobot keluar. Makin dia mengerahkan singkang, makin banyak pula tenaga saktinya keluar. Oh, lepaskan aku, ampunkan aku, tanpa malu-malu lagi nenek itu memohon. Kun Leong mengeraskan hatinya dan tidak mau menghentikan TKHI Beng sambil terus membayangkan kematian ayah dan ibunya di tangan nenek ini dan datuk-datuk hitam lain yang telah tewas. Wajah nenek itu menjadi pucat sekali dan dia merasa betapa tenaga singkangnya makin lama makin habis membanjir keluar melalui tangannya yang melekat pada telapak tangan pemuda itu. Tahulah dia apa artinya ini. Dia maklum pula bahwa pemuda ini tak mungkin mau mengampuninya, sebab sudah tahu bahwa ayah bundanya dibunuh oleh dia beserta teman-temannya ketika itu. Maka sebagai seorang yang berkedudukan tinggi, sebagai ketua KWI Eng Pang, sebagai seorang di antara para datuk kaum sesat, KWI Eng Nyo Chu tidak mau terbunuh oleh lawan seorang pemuda seperti ini. Lebih baik bunuh diri. Dilepasnya gagang kebutannya dan secepat kilat dia mengerahkan seluruh tenaga yang masih ada, mempergunakan tangan kanan yang sudah tidak ada kukunya itu mencengkeram ke arah kepalanya sendiri. Pada saat itu, Kun Leong sudah melepaskan ilmu TKHII Beng karena di dalam hatinya timbul perasaan tidak tega untuk membunuh nenek itu. Tepat pada saat dia melepaskan tangan nenek yang menempel pada telapak tangannya, nenek itu sudah mencengkeram ubun-ubun kepalanya sendiri dengan tangan kanan. Krut, audah! Nenek itu roboh, kepalanya pecah dan otak serta darahnya berhamburan. Dua matanya melotot memandang ke arah Kun Leong. Kun Leong berdiri bagaikan arca, matanya terbelalak memandang mayat KWI Eng Nyo Chu, hatinya merasa ngeri dan menyesal sekali. Dia maklum bahwa nenek itu membunuh diri sendiri, akan tetapi dia merasa bahwa dialah yang membunuh nenek ini. Dia membunuh karena nenek ini telah membunuh ayah bundanya. Kalau dia menganggap nenek ini jahat karena sudah membunuh ayah bundanya, lalu apa bedanya dengan dia sendiri apabila dia sekarang membunuh nenek itu? Baik nenek itu, maupun dia, apapun alasannya, keduanya adalah sama-sama pembunuh. Kun Leong menutupi muka dengan kedua tangannya. Kun Leong, aduh, kakiku! Keluhan suara HWI Sian ini menyadarkan Kun Leong. Dia menurunkan kedua tangannya, membalik dan tidak melihat lagi kepada mayat KWI Eng Nyo Chu. Ketika melihat betapa Tiohok Guan mendesak hebat kakek berwok tinggi besar yang sangat lihai itu, sementara para prajurit kerajaan juga mendesak anak buah KWI Eng Pang, dia lalu membungkuk dan membangunkan HWI Sian. Dilihatnya paha kanan darah itu terluka parah dan matang biru, tahulah dia bahwa HWI Sian telah menderita pukulan beracun, maka dipondongnya tubuh darah itu. Kemana Nona Chia Gio Keng tanyanya sambil menoleh ke kanan kiri karena dia tidak melihat gadis itu? Dia, tadi kulihat dia mengejar Leong Bukong ke sana, Aduh, HWI Sian merintih dan merangkul leher Kun Leong. Hem, jangan-jangan dia terjebak musuh. Mari kita kejar dia. Kun Leong berlari cepat menuju ke arah yang ditunjuk HWI Sian sambil memondong tubuh darah ini. Akan tetapi sampai di pantai pulau, mereka tidak melihat bayangan Gio Keng dan Bukong yang dikejar gadis itu. Mereka tentu telah menyeberang ke darat, sebaiknya kita kejar mereka Kun Leong lalu merebahkan tubuh HWI Sian ke dalam sebuah perahu kecil, kemudian mendayung perahu itu dengan sangat cepat, dengan harapan mereka akan dapat menyusul Chia Gio Keng yang dikhawatirkannya. Melihat kegelisahan Kun Leong, HWI Sian yang merasa makin lemah dan tubuhnya panas semua itu berkata, Kun Leong, jangan takut, dia, dia memiliki ilmu kepandayan tinggi, takkan kalah oleh Leong Bukong, aku, aku, ah, darah ini tak dapat bertahan lagi dan pingsan. Barulah Kun Leong terkejut. Cepat-cepat dia memeriksa dan diam-diam dia memaki kakek raksasa yang memukul gadis ini. Paha itu matang biru dan menghitam, dan seluruh tubuh HWI Sian panas sekali. Jika dia tidak cepat mendapatkan obat pembunahnya tentu akan berbahaya sekali keadaannya. Karena itu dia menghentikan usahanya mencari Gio Keng dan mendayung perahunya menuju ke sebuah hutan di seberang. Setelah perahunya mendarat, dia lalu memondong tubuh HWI Sian dan meloncat ke darat, terus membawa darah itu memasuki hutan karena dia harus cepat-cepat berusaha mengobatinya sebelum terlambat. HWI Sian merimpi lirih, perlahan-lahan membuka matanya. Pertama-tama yang menarik pandang matanya adalah nyala api unggun di sebelah kanannya, api unggun yang bukan hanya mendatangkan hawa hangat nyaman, akan tetapi juga mendatangkan penerangan sehingga dia bisa melihat bahwa dia berada di dalam kamar sebuah kudil tua, di atas lantai yang agaknya baru saja disapu bersih. Dan Kun Liong duduk di atas lantai, di dekat dia, memeriksa dan mengobati paha kanannya dengan kira menempelkan telapak tangannya ke atas paha. HWI Sian merasa heran sekali. Dia dapat merasakan betapa dari telapak tangan pemuda itu keluar hawa yang menyedot pahanya, dan dia merasa betapa hawa panas yang tadi menyerangnya telah menurun, kepalanya tidak pening lagi, dan rasa nyeri pada pahanya sudah mengurang. Ketika Kun Liong menghentikan pengobatannya menyedot hawa beracun dari paha darah itu, dia lalu memandang HWI Sian, tersenyum dan berkata, Tenanglah, HWI Sian. Hwa beracun telah lenyap dan untung tidak ada tulang dan urat yang rusak oleh pukulan keji itu. Sejenak HWI Sian tidak menjawab, hanya memandang wajah pemuda berkepala gundul itu, bibirnya tersenyum akan tetapi dari matanya keluar dua titik air mata. Mula-mula Kun Liong juga hanya memandang. Mereka saling pandang di bawah cahaya nyala api unggun yang kemerahan dan yang membuat wajah mereka nampak indah dan aneh. Kemudian pemuda itu melihat keluarnya dua titik air mata, maka dia berseru. Hei, ada apa lagi ini? Mengapa kau sekarang berubah menjadi amat cengeng, mudah menangis? Ditanya dengan suara senda gurau ini, makin bertambah air mata mengalir di atas kedua pipi yang halus itu, bahkan kini HWI Sian terisak. Eh eh, kau kenapakah Kun Liong mengangkat bangun darah itu sehingga terduduk, dan menggunakan tangannya menghapus air matu yang membasai pipi? Tak diduganya bahwa perbuatannya ini bahkan membuat HWI Sian semakin terseduh-seduh dan darah itu menjatuhkan mukanya di atas dada Kun Liong. Kun Liong bingung dan bengong, tak tahu dia apa yang berada di dalam hati darah ini dan tak tahu pula apa yang harus dilakukannya. Maka dia diam saja, hanya mengelus rambut yang halus dan harum itu. Kun Liong, akhirnya HWI Sian dapat juga bicara setelah tangisnya meredah. Hem Kun Liong tidak berani bicara banyak, khawatir kalau kata-katanya bahkan akan mendatangkan lebih banyak air mat celangi. Kau terlampau baik kepada aku. Eh ha ha, masa dia masih belum berani bicara banyak, karena belum tahu kata-kata bagaimana yang harus dia keluarkan agar tidak mendatangkan tangis lagi. Berkali-kali kau menolongku, menyelamatkan aku dari malapetaka, seolah-olah engkau memberikan kembali nyawaku yang sudah terancam maut, sementara aku, aku hanya menghinamu. Kun Liong tersenyum di balik rambut-rambut yang harum itu. Kini lega hatinya. Kiranya itu yang membuat HWI Sian menangis. Ternyata darah ini diserang perasaan terharu. Untuk membuyarkan perasaan haru, satu-satunya jalan adalah senda gurau. Ah ha ha, masa? Kan engkau sudah memberi upah berkali-kali kepada aku. Engkau pernah memberi upah cium, ingatkah? Seketika Kun Liong dapat merasa betapa tubuh yang merapat di dadanya itu menggigil, kemudian terdengar suara HWI Sian dari dadanya. Itulah dia, dan aku menganggapmu, ah, kembali darah itu menangis. Selaka, pikir Kun Liong. Di bawah senda gurau, malah menangis lagi. Apa akalnya? Bagaimana kalau dipancing agar darah ini marah saja? Kemarahan dapat menghilangkan haru dan duka, biasanya begitu. Eh ha ha, HWI Sian. Kau menangis lagi? Aku berhutang budi terlalu banyak kepadamu. Budi apa? Sudah lunas. Dan sekarang juga akan lunas kalau kau mau memberi upah cium kepada ku. Ucapan ini sengaja dikeluarkan oleh Kun Liong, bukan hanya karena setiap kali melihat HWI Sian, melihat mulut darah ini yang luar biasa manisnya membuat dia ingin menciumnya, akan tetapi juga dia keluarkan dengan maksud agar darah itu menjadi marah kepadanya. Benar saja. Tubuh itu meregang di dalam pelukannya, akan tetapi Kun Liong yang telah mengharapkan gadis itu marah dan menampar atau memakinya, merasa betapa tubuh itu lemah kembali dan terdengar suara halus menggetar, kalau begitu, kau, kau ciumlah aku, Kun Liong. Kun Liong terkejut dan menunduk. Inilah salahnya. Begitu menunduk, dia melihat wajah gadis itu yang diangkat sehingga dia pun melihat mulut yang bibirnya merah membasah, terbuka sedikit dan seperti menantang itu. Tidak kuat dia bertahan lagi, apalagi ciuman ini disetujui dan diminta oleh HWI Sian. Dan dia memang suka menciumnya. Apa salahnya? Tanpa bicara lagi, dia menunduk dan bertemulah dua buah mulut itu dalam ciuman yang mesra dan lama. Kun Liong merasa betapa mulut darah itu menggetar, lalu mengeluarkan rintihan dan kedua lengan HWI Sian merangkulnya ketat sehingga ciuman mereka makin melekat. Setelah mereka menghentikan ciuman dengan napas terengah-engah, HWI Sian segera merangkul Kun Liong dan berkata dengan suara merintih, dengan tubuh panas dan matel, terpejam, Kun Liong. Kun Liong, aku cinta padamu. Airh, HWI Sian, jangan bicara tentang cinta. Kau sudah tahu. Memang, aku sudah tahu. Engkau tidak cinta padaku. Engkau hanya suka menciumku. Bukankah begitu? Maafkan aku. Kun Liong, aku, aku akan membunuh diri saja. Hei, gila kau. Ketahuilah, aku, telah ditunangkan dengan Jisuheng, kakak seperguruan kedua. Ah, dengan Tan SW Ibu. Bagus sekali. Tan Ngu Hiong itu seorang laki-laki yang gagah perkasa ucapan ini keluar dengan setulus hatinya. Tidak, setelah ini, aku tidak mungkin dapat menjadi istrinya atau istri siapapun juga. Aku, aku akan membunuh diri saja. Hus, jangan bicara ugal-ugalan kau Kun Liong menegur setengah menggoda. Aku takkan membiarkan engkau membunuh diri. Dengan kepandayanmu, engkau tentu bisa menjegahku, akan tetapi apakah selamanya engkau akan menjegahku? Tidak, Kun Liong. Engkau takkan dapat menjegahku, dan aku bukan bicara main-main, aku benar-benar akan membunuh diri. Aku cinta kepadamu, aku diam-diam telah menyerahkan jiwa ragaku kepadamu, akan tetapi bila aku terpaksa harus berpisah darimu dan menjadi istri orang lain yang tidak ku cinta, biarlah aku membunuh diri saja daripada membikin susah hati orang lain. Wah-wah-wah, kau bikin aku bingung, HWI Sian. Kau tahu aku tidak mencintamu, tidak mencinta siapa-siapa, dan aku jujur dalam hal ini. Aku suka kepadamu, akan tetapi tidak mencinta seperti yang kau maksudkan, cinta yang membawa pernikahan antara pria dan wanita. Aku, aku, Wah, aku jadi bingung karena khawatir. Jangan kau bunuh diri, HWI Sian. Berjanjilah, bersumpahlah bahwa kau tak akan pernah membunuh diri. Kalau tidak, selamanya aku tak akan dapat nyenyak tidur dan enak makan. Kun Liong, keputusanku ini sudah bulat. Aku pasti akan membunuh diri begitu kita saling berpisah, kecuali, kecuali kalau kau menaruh kasihan kepadaku. Loh, kau ini benar-benar aneh. Ataukah iblis penjaga hutan dan kuil petua ini yang sudah menggoda pikiranmu? Tentu saja aku menaruh kasihan kepadamu, sayang. Benarkah? Kau kasihan kepadaku dan mau melakukan apa saja untuk menolong diriku dari kenekatan membunuh diri. HWI Sian memandang wajah itu. Kun Liong juga memandang tajam penuh selidik, hendak menjenguk seluruh isi hati yang tersembunyi di balik wajah yang basah oleh air matu itu. Dia tahu bahwa HWI Sian tidak main-main bahkan belum pernah dia melihat darah yang beratak jenaka dan periang itu bersikap serius seperti saat ini. Akan tetapi dia harus cerdik, tidak boleh membiarkan diri diakali.